Hai jumpa lagi di channel next film kali ini kita akan membahas sebuah film seru yang bercerita tentang seorang mekanik yang terlibat dalam kasus perampokan yang mengemparkan hidupnya menjadi tidak tenang setelah orang-orang yang terlibat harus berurusan dan dihabisi oleh para mafia daripada berlama-lama simak alur film berikut ini orang-orang sering memanggilnya driver hal ini karena keahliannya dalam mengemudi driver ini termasuk orang yang sangat pendiam dan sangat tertutup dia tinggal sendirian di sebuah kos dan nggak punya sanak keluarga sama sekali untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari driver bekerja sebagai mekanik bengkel dan menjadi pemeran pengganti untuk adegan aksi di sebuah film sementara malam harinya ia langsung beralih profesi menjadi sopir bayaran yang membawa kabur para perampok dari kejaran polisi bengkel tempat driver bekerja ini adalah milik Shannon seseorang yang dulunya merupakan bagian dari tim balap profesional pada suatu hari Shannon menemui temannya yang bernama Bernie disana Senon berniat meminjam uang untuk membuka sebuah tim balap disitu Senon langsung meyakinkan kepada Bernie dengan bilang kalau ia udah punya seorang pengemudi handal yang akan ia ajak untuk bergabung dalam timnya mendengar hal itu bernipun mulai mempertimbangkannya tapi sebelum itu ia ingin bertemu dulu dengan si pengemudi handal yang dimaksud dan ternyata pengemudi yang dimaksud adalah driver selesainya driver menunjukkan skill mengemudi bernipun terlihat kagum dengan kemampuannya itu pada akhirnya bernipun setuju untuk memodali bisnis balap Senon beberapa hari kemudian berni dan Nino temannya datang berkunjung ke bengkelnya Senon untuk melihat-lihat mobil yang sedang dimodif untuk nantinya dipakai saat balapan disitu berni menasihati driver bahwa dia harus sungguh-sungguh karena Senon ini telah mempertaruhkan segalanya keesokan harinya setelah belanja driver bertemu dengan tetangga kos yang bernama iran dan Benny anaknya disitu mobil iran bermasalah dan driver pun mengajak mereka untuk pulang bareng dan sesampainya di kos iran menawari driver buat mampir dulu untuk sekedar ngobrol berkenalan disitu driver pun menceritakan pekerjaannya sebagai mekanik bengkel dan seorang pemeran pengganti untuk adegan film di Hollywood di sisi lain driver mengetahui kalau ternyata iran ini masih memiliki suami yang saat ini masih mendekam di penjara singkatnya karena mobilnya iran masih diperbaiki di bengkel driver gini membantu jadi sopir pribadi iran untuk sementara waktu saking seringnya mereka bertemu semakin hari hubungan mereka pun menjadi semakin dekat bahkan seperti keluarga kecil yang sangat harmonis seiring berjalannya waktu kedekatan diantara driver dan iran pun jadi semakin intens dan menimbulkan benih-benih kasih di benak mereka iran pun kembali merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dengan kehadiran sosok lelaki di hidupnya akhirnya mereka pun berselingkuh namun seminggu setelah itu suami iran yang bernama gabriel sudah bebas dari penjara untuk merayakan kepulangan gabriel iran membuat pesta penyebutan di rumahnya dengan mengundang seluruh keluarga besar dan teman-teman terdekat meski sang suami sudah bebas dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tapi iran yang terlihat sepertinya be aja hari ini driver galau berat dia memutuskan untuk keluar sambil menenangkan diri di saat keluar kamar dia malah bertemu dengan iran dan tak lama gabriel dan benny juga keluar dari kamarnya disitu gabriel mengucapkan terima kasih pada driver karena benny barusan cerita kalau driver sering membantu iran dan anaknya itu driver pun cuma tersenyum dan memilih pergi keesokan harinya ketika driver baru balik ke kos ia terkejut melihat gabriel yang terkapar babak belur disitu gabriel cerita kalau tadi dia didatangi mafia karena gabriel punya banyak hutang yang kini bunganya sudah membengkak oleh karenanya gabriel dipaksa untuk mau kerjasama dengan mafia itu untuk membantu merampok uang senilai 640 juta di sebuah toko kalau sampai ia menolak mafia itu nggak akan segan-segan untuk mencelakai iran dan putranya setelah mendengar semua cerita dari gabriel driver pun menawarkan diri untuk membantu gabriel dalam melakukan pekerjaan itu dan tentu saja mereka nggak memberitahu apapun soal masalah ini pada iran kemudian mereka langsung menemui si mafia untuk menyusun rencana perampokan driver menjelaskan kalau ia hanya akan bertugas untuk menjadi pengembudi saja sementara sisanya menjadi tanggung jawab mereka dan setelah perampokan selesai hutang driver harus dianggap sudah lunas dan akhirnya mereka pun sepakat hari perampokan pun tiba driver beraksi dengan gabriel dan juga rekan wanitanya gabriel dan rekannya bertugas eksekusi uang sementara driver bersiap di dalam mobil untuk pelarian nggak lama kemudian wanita itu berhasil keluar dari TKP sambil membawa sebuah tas berisi uang perampokan dan langsung dimasukkannya ke dalam mobil saat gabriel menuju ke mobil tiba-tiba si korban langsung melakukan penyerangan terpaksa driver harus segera tancap gas dari sana dan meninggalkan gabriel tidak sampai disitu saja ternyata driver juga dikejar oleh mobil yang tidak diketahui siapa di dalamnya driver pun mengerahkan seluruh skill mengemudinya hingga dia bisa kabur dan kini bersembunyi di suatu tempat di sana driver searching di siaran berita karena khawatir kalau aksi perampokan mereka barusan sudah diketahui sama polisi dan benar saja hal itu sudah diketahui banyak orang tapi anehnya mereka cuma menyebut nama gabriel saja sebagai pelaku perampokan dan nggak menyebutkan kalau uangnya berhasil dirampok karena merasa ada sesuatu yang janggal driver pun memaksa rekan ceweknya itu untuk menceritakan semua rencana si mafia yang sebenarnya dari pengakuannya itu akhirnya si driver mengetahui kalau sejak awal si mafia bermaksud untuk menjebak gabriel bahkan uang yang dirampok ternyata cukup fantastis yaitu ada sekitar 16 miliar rupiah setelah mengetahui semua fakta itu driver meminta rekan ceweknya untuk mengantarkannya ke tempat si mafia berada tapi enggak lama kemudian mendadak orang-orang bersenjata datang ke mereka dan menembaki karena terkena tembakan si cewek pun akhirnya meninggal sementara driver langsung melakukan perlawanan ke mereka semua setelah lolos dari maut driver kembali bergerak dan kali ini ia memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu di tempat Shannon disana yang menceritakan semua masalah yang dihadapinya itu Shannon gak habis pikir dengan kerumitan masalah yang dihadapi driver karena merasa kasian akhirnya Shannon membantu driver untuk menyelidiki keberadaan si mafia ini singkatnya atas bantuan dari Shannon driver berhasil menemukan keberadaan si mafia saat ini dan dari pengakuan si mafia driver akhirnya mengetahui kalau ternyata dalam dibalik semua kejadian ini adalah Nino temannya Bernie Nino ternyata diam-diam mencuri uang milik pesaing bisnisnya biar saingan bisnisnya itu enggak mengganggu usahanya lagi tapi karena semua rencananya yang sebelumnya enggak pernah berjalan mulus ia pun menyuruh para anak buah untuk melenyapkan siapapun yang mengetahui soal rencana perampokan ini setelah berhasil mengumpulkan informasi soal uang rampokan itu driver langsung balik ke kos dan menemui Irene saat itu driver akhirnya menjelaskan ke Irene kalau suaminya lagi berurusan sama mafia yang dulu pernah menghutanginya selama di penjara driver juga bilang kalau uang rampok itu masih ada padanya dan driver meminta Irene untuk membawa kabur uang itu untuk melarikan diri demi keamanannya bersama Benny nggak lama kemudian lift tiba-tiba terbuka dan Irene buru-buru masuk ke dalam lift dan diikuti driver driver mulai curiga dengan pria di sebelahnya ternyata pria itu membawa pistol dan saat momennya sudah pas driver langsung menghajar pria itu setelah itu driver kembali menemui Shannon driver pun langsung menceritakan ke Shannon kalau para mafia itu baru saja mengirimkan orang ke kosnya untuk menyelakai dirinya dan juga Irene driver bingung dari mana mafia itu tahu kalau driver terlibat pada perampokan itu disini Shannon mengakui kalau ia pernah menceritakan masalah ini pada Bernie temannya sekaligus temannya Nino driver marah atas tindakan Shannon yang membocorkan kasus ini pada orang-orang di sekitarnya sekalipun itu kepada Bernie temannya sendiri sekarang situasinya semakin kacau driver pun menyarankan ke Shannon untuk cepat-cepat kabur sebelum dia menjadi target selanjutnya keesokan darinya sesuai saran dari driver Shannon pun bersiap-siap mau kabur tapi saat ia mau pergi Shannon malah didatangi Bernie yang sudah ada di dalam bengkel disana Bernie menanyakan keberadaan driver dan uang hasil perampokan itu tapi karena Shannon takut salah bicara akhirnya dia tetap tutup mulut hingga pada akhirnya Bernie menghabisi Shannon sahabatnya sendiri nggak lama kemudian driver datang ke bengkel dan dia pun terkejut saat melihat Shannon yang sudah nggak bernyawa driver sangat terpukul baginya Shannon adalah sosok sahabat sekaligus ayah baginya karena tak ingin ada korban lagi driver pun memutuskan untuk memulai bergerak demi membalas dedam atas kematian orang-orang terdekatnya kali ini target pertamanya adalah Nino karena bagaimanapun dalang dibalik semua ini adalah Nino dan tanpa berlama-lama driver pun segera diam-diam langsung mengikuti mobil yang sudah ditempani Nino meskipun mobilnya itu sudah terjatuh dan hancur ternyata Nino masih bisa selamat namun kali ini driver harus benar-benar melenyapkan Nino selesainya menghabisi Nino driver menelpon Bernie untuk mengabarkan kalau temannya sudah dia habisi Bernie jadi merasa tertantang untuk berduel dan demi mendapatkan uang hasil rampokan dan disana Bernie mengajak ketemuan besok hari untuk mengakhiri perselisihan diantara mereka kemudian driver lalu menghubungi Irene untuk mengucapkan permintaan maaf sekaligus mengatakan kalau ia akan pergi sangat jauh dan mungkin mereka nggak akan bisa bertemu lagi tetapi driver menyebutkan kalau ia merasa bahagia selama ini bisa menjadi bagian dalam hidup Irene meskipun hanya sekejap keesokan harinya hari duel yang ditunggu-tunggu pun tiba disana Bernie langsung memberikan sebuah penawaran pada driver Bernie berjanji akan memastikan keselamatan Irene setelah driver menyerahkan semua uang rampokannya itu kepada dirinya karena nggak punya pilihan lain driver akhirnya menerima tawaran itu setelah selesai membuat kesepakatan mereka berdua menuju ke mobil untuk mengambil uang tersebut tapi saat driver baru saja membuka bagasi mobil Bernie tiba-tiba menyerangnya singkat cerita beruntungnya driver masih bisa selamat sementara Bernie yang sudah koit ditinggalkan begitu saja beserta uang hasil perampokan kemudian pada akhirnya driver pun memilih melanjutkan kehidupannya seorang diri tanpa siapapun seperti sedia kalah dan film ini pun selesai terkadang dalam kehidupan ini saat kita mau membantu untuk menolong orang lain kita haruslah menimbang resiko-resiko yang kemungkinan terjadi berbuat saling menolong itu wajib namun tolonglah dalam kebaikan sub indo by broth3rmax